Untuk distribusi poision sendiri kita misalkan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn adalah suatu sampel acak dari populasi yang berdistribusi poision dengan parameter lambda yakni XI berdistribusi poision lambda dengan menggunakan metode maksimum likelihood atau metode MLE kita tentukan estimator atau penduga titik bagi parameter lambda yang tidak diketahui Untuk penyelesaiannya disini kita mempunyai pdf-nya atau fungsi densitas peluangnya dari distribusi poision dengan parameter lambda yaitu fx lambda sama dengan e pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X! dengan X sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya dan 0 untuk X lainnya Kemudian kita disini memiliki fungsi likelihood yakni L lambda sama dengan fungsi gamma dari I sama dengan 1 sampai N fxi, lambda fx1 lambda dikali fx2 lambda dan seterusnya sampai dengan fxn lambda itu sama dengan e pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X1! fx2! dikali e pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X2! fx2! begitu seterusnya sampai dengan e pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi Xn! fx2! sehingga kita dapatkan fungsi likelihoodnya yakni L lambda sama dengan e pangkat minus N dikali lambda dikali lambda sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi fungsi gamma dari I sama dengan 1 sampai N XI! fx2! Kemudian selanjutnya kita akan mencari L dari fungsi likelihoodnya L dari fungsi likelihoodnya dengan cara L dari fungsi likelihoodnya L dari fungsi likelihoodnya dikali lambda sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi fungsi gamma I sama dengan 1 sampai N XI! itu sama dengan minus N dikali lambda ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali len lambda dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N dikali len XI! Kemudian kita turunkan fungsi likelihood itu dengan menyamakan dengan 0 sehingga D L lambda per D lambda sama dengan 0 akan sama artinya dengan minus N ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N XI! dikali 1 per lambda topi sama dengan 0 sehingga lambda topi MLE sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI! atau sama dengan X bar Jadi berdasarkan mektode maksimum likelihood kita dapatkan estimator atau penduga bagi parameter distribusi position yaitu lambda topi MLE sama dengan X bar Kemudian selanjutnya kita akan menguji kebaikan estimatornya ada pun syarat dari kebaikan estimator itu ada tiga yaitu tak bias kemudian yang kedua efisien dan yang ketiga konsisten nah disini untuk uji tak biasnya kita memiliki ekspektasi dari X bar itu sama dengan ekspektasi dikali sigma XI dibagi N akan sama dengan 1 per N dikali ekspektasi sigma XI sehingga didapatkan 1 per N dikali ekspektasi XI ditambah ekspektasi X2 dan seterusnya sampai dengan ekspektasi XN nah kita ketahui untuk ekspektasi XI ini sama dengan lambda dan ekspektasi dari X bar itu sama dengan 1 per N dikali lambda ditambah lambda dan seterusnya sampai lambda sehingga 1 per N dikali N dikali lambda akan sama dengan lambda nah karena ekspektasi X bar ini sama dengan lambda maka terbukti bahwa estimator ini adalah estimator yang tak bias kemudian selanjutnya kita akan mencari apakah dia efisien atau tidak nah tadi sudah kita ketahui bahwa ekspektasi dari X itu sama dengan lambda sehingga untuk variansi X nya itu sama dengan lambda nah akan kita tunjukkan bahwa lambda topi sama dengan X bar adalah estimator yang efisien nah lambda topi disini memiliki variansi yang minimum sehingga akan ditunjukkan bahwa varian dari lambda topi lebih besar dari C R L B yaitu sama dengan 1 dibagi minus N dikali ekspektasi dou kuadrat per dou lambda kuadrat dikali len F X lambda dimana len F X lambda ini sama dengan len E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X dibagi X untuk varian lambda sama dengan varian X bar itu akan sama dengan 1 per N kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai N lambda min 1 per N dikali N lambda untuk len F X lambda ini jika dijabarkan hasilnya yaitu minus lambda dijumlahkan dengan X dan lambda dikurangi len X faktorial sehingga kita dapatkan dou per dou lambda dikali len F X lambda sama dengan minus 1 plus X per lambda sedangkan varian lambda topi sama dengan lambda per N selanjutnya untuk dou kuadrat per dou lambda len F X lambda sama dengan min X per lambda kuadrat sehingga ekspetasi dou kuadrat per dou lambda len F X lambda sama dengan ekspetasi min X per lambda lambda kuadrat sama dengan min 1 per lambda selanjutnya kita menentukan CRLB yaitu sama dengan 1 per min E dikali E dikali dou kuadrat per dou lambda kuadrat dikali len F X lambda sama dengan 1 per min N dikali min 1 per lambda sehingga CRLB sama dengan lambda per N jadi varian dari lambda topi atau sama dengan CRLB yaitu lambda per N selanjutnya yang ketiga yaitu kita akan mengecek konsistennya sebelumnya sudah diketahui bahwa estimatornya tak bias selanjutnya diperiksa apakah varian si lambda topi sama dengan X per N akan konvergen ke 0 untuk N menuju tak hingga nah limit X mendekati tak hingga varian lambda n topi sama dengan 0 dimana limit X mendekati tak hingga 1 per N kuadrat dikali N dikali varian XN itu sama dengan 0 sehingga limit X mendekati tak hingga 1 per N sama dengan 0 konvergen ke 0 untuk N menuju tak hingga maka dapat disimpulkan bahwa lambda topi sama dengan XN bar merupakan estimator yang konsisten baik saya Niar Asyafadila dengan NG1D 020066 akan melanjutkan pembahasan tentang uji hipotesis distribusi potion disini kita rumuskan terlebih dahulu H0 dan H1 nya H0 lambda sama dengan 1 dan H1 atau alternatifnya lambda tidak sama dengan 1 kemudian diketahui definisi distribusi potion seperti ini Fx sama dengan E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial untuk X sama dengan 0 1 2 dan seterusnya kemudian kita cari join pdf nya akan menghasilkan seperti ini lalu hasil dari join pdf nya kita lenkan kemudian setelah dilenkan kita lennya kita turunkan terhadap parameter nya yaitu lambda menghasilkan min N plus sigma XI per lambda plus 0 akan disama dengan 0 sehingga N sama dengan sigma XI per lambda lalu lambda sama dengan X bar nah setelah itu FxI atau join pdf nya dengan lambda tidak sama dengan 0 kita substitusikan lambda sama dengan X bar ke FxI maksudnya x1 x2 sampai xn dengan parameter lambda kemudian kita dapatkan join pdf nya sama seperti tadi hasilnya kemudian kita cari terlebih dahulu fx1 x2 dan seterusnya untuk lambda sama dengan 1 sehingga kemudian hasil dari fx1 x2 dengan lambda sama dengan 1 dibagi dengan fx1 x2 dan seterusnya dengan lambda tidak sama dengan 1 sehingga menghasilkan E pangkat min N plus sigma XI kurang dari sama dengan k x bar x sigma XI lalu kita operasikan hasilnya akan kita modifikasi dengan len kita akan disini kita mau bentuknya sigma XI jadi entah itu sigma XI lebih besar dari suatu konstanta atau lebih kecil nah disini kita dapatkan sigma XI kurang dari len K plus N per satu min len sigma XI plus len N nah disini ruas kanannya kita ganti dengan C yang merupakan suatu konstanta sehingga sigma XI kurang dari sama dengan C jadi daerah kritis terbaiknya yaitu C sama dengan fx1 x2 sampai xN dengan parameter lambda dimana sigma XI kurang dari sama dengan C 0 selanjutnya estimasi selang kepercayaan 1 min lambda untuk parameter distribusi portion dengan menggunakan metode besaran pivot dengan kita sudah ketahui definisi dari distribusi portion sendiri seperti ini lalu FI berdistribusi portion dengan parameter lambda lalu kita tentukan estimator titiknya dengan estimator titiknya kita sudah cari sebelumnya akan menghasilkan lambda topi sama dengan X bar lalu akan ditujukan estimator tak bias ini ini untuk uji hipotesisnya jadi estimator itu tak bias jika ekspektasi terhadap estimator nya sama dengan estimator nya sendiri jadi maksudnya ekspektasi lambda topi akan menghasilkan lambda nah disini kita dapat lihat ekspektasi terhadap lambda topi sama dengan lambda sehingga 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 estimator nya tak bias kemudian kita dapat distribusi estimator msit sama dengan ekspektasi terhadap e txi karena dia diskret jadi kita mencari ekspektasi nya dengan sigma nah kemudian kita modifikasi menjadi e pangkat min lambda sigma x sama dengan 0 sampai n dengan pangkat x i akan sama dengan e pangkat min lambda x e pangkat lambda e pangkat t dikali dengan sigma dari x sama dengan 0 sampai n dengan e pangkat e pangkat x i lalu kan sama dengan e pangkat min lambda x e pangkat t sama dengan e pangkat lambda x e pangkat t min 1 lalu kita cari besaran pivot nya diketahui lambda sama dengan lambda topi sama dengan sigma x i per lambda sigma x i per lambda sigma x i per lambda sama dengan sama dengan e pangkat lambda x e pangkat t per lambda min 1 lalu distribusi besaran pivot adalah dikati dengan distribusi normal sehingga dapat ditentukan besaran pivot nya yaitu z sama dengan x bar min lambda per sigma per akn lalu selang kepercayaan untuk lambda adalah e p dengan p min z alpha per 2 kurang dari z dan z lebih kecil dari z alpha per 2 sama dengan 1 min alpha lalu kita substitusi kita substitusi pivot nya disini nah lalu kita modifikasi menjadi p dengan x bar min lambda lebih besar dari min z alpha per 2 kali sigma per akar n dan x bar min lambda kurang dari z alpha per 2 kali sigma per akar n sama dengan 1 min alpha selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi beta di mana distribusi distribusi beta yang diketahui f x alpha beta sama dengan fungsi gamma alpha plus beta per fungsi gamma alpha fungsi gamma beta dikali x pangkat alpha min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1 dimana x lebih besar sama dengan daripada 0 dan lebih kecil sama dengan daripada 1 dan alpha lebih besar daripada 0 dan beta lebih besar daripada 0 nah jika ingin menentukan estimator dengan menggunakan metode moment yaitu mu mu 1 i x sama dengan integral 0 sampai 1 x fungsi gamma alpha plus beta per fungsi gamma alpha fungsi gamma beta dikali x pangkat alpha min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1 dx fungsi gamma nya kita taruh di belakang integral jadi fungsi gamma alpha plus beta per fungsi gamma alpha fungsi gamma beta integral 0 sampai 1 X X pangkat alpha plus 1 min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx maka fungsi gamma alpha plus beta per fungsi gamma alpha fungsi gamma beta dikali fungsi gamma alpha plus 1 dikali fungsi gamma beta per fungsi gamma dikali alpha plus beta plus 1 maka dihasilkan menjadi fungsi gamma alpha plus beta per fungsi gamma X dikali alpha dikali fungsi gamma alpha per alpha plus beta fungsi gamma alpha plus beta maka mu 1 sama dengan alpha per alpha plus beta karena ada yang bisa dicoret maka karena mu 1 sama dengan M1 aksen jadi mu 1 nya juga sama dengan dengan X bar nah jadinya beta topi sama dengan alpha plus alpha per X bar dikurang alpha baik selanjutnya adalah uji tak bias untuk distribusi beta dimana kita sudah menemukan bahwa parameter nya adalah alpha per X bar min alpha dimana ini adalah estimator untuk beta beta topi kita cari nilai ekspektasinya sehingga setelah kita masukkan bahwa alpha per X bar dikurangi alpha dikali Fx dari distribusi beta didapatkan hasilnya adalah beta kembali jadi beta topi tak bias kemudian selanjutnya adalah uji efisien ya ini kita mencari nilai varian setegak kita cari terlebih dahulu varian dari estimatornya ya ini varian C dari alpha per X bar dikurangi alpha dimana menggunakan sifat varian kita dapat mengeluarkan konstanta sehingga didapatkan alpha kuadrat dikali n kuadrat dikali varian C dari sigma 1 per sigma XI sehingga didapatkan nilainya adalah alpha n pangkat 3 dan seterusnya kemudian yang terakhir yakni uji konsisten dimana kita telah menemukan bahwa varian C nya adalah alpha dikali n pangkat 3 dikali alpha plus beta kuadrat dikali beta ditambah alpha plus 1 dibagi beta kemudian kita cari limitnya menuju tahinga karena kita bisa lihat bahwa konstanta n berada di atas sehingga sudah dipastikan bahwa limitnya tidak 0 sehingga parameter yang kita dapatkan tidak konsisten selanjutnya untuk uji hipotesisnya kita ketahui H0 sama dengan beta sama dengan 2 versus H1 sama dengan beta tidak boleh sama dengan 2 nah daerah krisis dengan uji rasio likelihoodnya kita ketahui Fx sama dengan fungsi gamma alpha plus beta per fungsi gamma alpha dikali fungsi gamma beta dikali X pangkat alpha min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 menjadi menjadi L dari X1 sampai Xn beta sama dengan fungsi gamma alpha plus beta per fungsi gamma alpha fungsi gamma beta pangkat n dikali BX BX1 pangkat alpha min 1 dikali 1 dikali 1 min sigma XI pangkat beta min 1 maka L XI sampai Xn beta sama dengan 2 nya dihasilkan fungsi gamma alpha plus 2 per fungsi gamma alpha fungsi gamma 2 pangkat n BXI PXI pangkat alpha min 1 dikali 1 min sigma XI pangkat 1 karena beta nya sudah kita ketahui bahwa 2 makanya hasil-hasil itu tinggal kita masukin aja nah untuk beta yang tidak sama dengan 2 itu kita contohkan kita tulis dengan REN FX 1 sampai Xn beta sama dengan n REN fungsi gamma alpha plus beta per fungsi gamma alpha fungsi gamma beta ditambah alpha min 1 LEN PXI plus beta min 1 LEN dikali 1 min sigma XI maka dihasilkan 2 LEN FX 1 sampai seterusnya beta per 2 beta sama dengan N per fungsi gamma alpha plus beta per fungsi gamma alpha fungsi gamma beta ditambah 0 ditambah beta min 1 per 1 min sigma XI nah maka yang do itu menjadi 0 jadi 0 sama dengan N dikali fungsi fungsi gamma alpha fungsi gamma beta per fungsi gamma alpha plus beta ditambah beta min 1 per 1 min sigma XI disini N N yang di atas N per fungsi gamma alpha beta fungsi gamma alpha dikali fungsi gamma beta itu kita naikin karena dibagi jadi kita balik jadi maka dikali dan dilanjutin yang beta min 1 per 1 min sigma XI itu kita pindahkan ke kiri jadi beta min 1 per 1 min sigma XI sama dengan min N dikali fungsi gamma alpha fungsi gamma beta per fungsi gamma alpha plus beta nah maka maka dihasilkan 1 min sigma XI sama dengan min beta min 1 fungsi gamma alpha plus beta per N fungsi gamma alpha fungsi gamma beta menjadi XI sama dengan 1 min 1 min beta dikali fungsi gamma alpha plus beta per N fungsi gamma alpha fungsi gamma beta itu menjadi persamaan bintang 1 atau persamaan bintang jadi substitusi dari bintang itu L XI sampai XN beta sama dengan fungsi gamma alpha plus beta per fungsi gamma alpha dikali fungsi gamma beta pangkat N dikali 1 min 1 min beta dikali fungsi gamma alpha plus beta per N fungsi gamma alpha fungsi gamma beta pangkat alpha min 1 dikali 1 min beta fungsi gamma alpha plus beta per N fungsi gamma alpha fungsi gamma beta pangkat beta min 1 menjadi lambda sama dengan L X I sampai X N beta sama dengan 2 per L X 1 sampai X N beta sama dengan fungsi gamma alpha plus 2 fungsi gamma beta per fungsi gamma alpha plus beta pangkat N P dikali persamaan bintang pangkat alpha min 1 dikali 1 min sigma X I dikali 1 min beta dikali fungsi gamma alpha plus beta per N dikali fungsi gamma alpha fungsi gamma beta pangkat beta min 1 maka 1 min fungsi gamma X I itu lebih kecil sama dengan dari K fungsi gamma alpha plus beta per alpha per fungsi gamma alpha plus 2 fungsi gamma beta pangkat N dikali 1 per P persamaan bintang pangkat alpha min 1 dikali 1 min beta fungsi gamma alpha plus beta per N fungsi gamma alpha fungsi gamma beta dipangkat 1 min beta maka sigma X I lebih besar sama dengan dari 1 min K dan sigma X I lebih besar daripada CO maka daerah kritis yang dihasilkan C sama dengan X I sampai X N dimana sigma X I lebih besar sama dengan daripada CO terima kasih kemudian yang terakhir adalah selang kepercayaan distribusi beta dari kita kemudian cari Mgf fungsi beta terlebih dahulu dimana mxt itu sama dengan 1 plus sigma produk dari alpha plus R per alpha plus beta plus R dikali T pangkat k per k kemudian kita tentukan distribusi estimatornya ya ini kita dapatkan E pangkat min t dikali 1 plus sigma dari produk R sama dengan 0 sampai k sama dengan k min 1 dan seterusnya kemudian kita tentukan distribusi pivotnya ya ini Ki sama dengan kita anggap Ki sama dengan sigma X I per alfabeta N kemudian selang kepercayaan untuk F kita dapat tentukan dari mana B dari nilai A lebih kecil dari Ki lebih kecil dari B dimana atau bisa dibilang Ki berada di antara A dan B sehingga kita ganti Ki menggunakan sigma X I per alpha B N alpha beta N kita dapatkan bahwa nilai B akhirnya yalah beta dikali alpha N bahwa nilai beta berada di antara B dikali alpha N per sigma X X alpha dikali AN per sigma X untuk nilai 1 min alpha kemudian kita ketahui bahwa A itu sama dengan sebelumnya di atas ini adalah X ini berdistribusi key square sehingga key nya juga berdistribusi key square sehingga di dapatkan akhirnya adalah untuk peluang untuk beta berada diantara alpha N per sigma X X I dikali alpha kuadrat di dimana error nya adalah alpha per kuadrat alpha per 2 dan seterusnya